Spektra Breast Pump Mungkin karena saking banyaknya tipe ini, kadang-kadang bikin ibu-ibu jadi bingung Mana sih pompa AC yang paling baik? Mari kita lihat video kali ini Semoga bunda bisa menentukan pompa mana yang paling cocok dengan dia Selamat menyaksikan Pompa AC Spektra adalah brand asal Korea Selatan dan pabriknya pun masih di Korea Selatan Seluruh bagian pompa aman bagi kesehatan alias bebas BPA Salah satu kelebihan pompa AC elektrik Spektra adalah sistem tertutup sehingga lebih higienis Selain itu, adanya pick for preventer yang mencegah AC masuk ke dalam selang sehingga motor relatif lebih awet Paketan pembelian pompa AC elektrik disertakan switch kit sehingga bisa konversi menjadi manual pump Pompa AC elektrik Spektra memiliki beragam sumber daya baik internal baterai yang bisa dicas, baterai ukuran AA, powerbank, dan adapter Di hadapan kita ada pompa AC Spektra 9 Plus dan 9S Sekilas mereka terlihat identik, tetapi kita bisa membedakan kedua pompa AC ini Yang pertama pada bagian depan untuk 9 Plus tombol power berwarna biru Ada pun 9S berwarna pink Kemudian pada bagian atas pompa Untuk 9S terdapat port mini USB yang digunakan ketika kita menggunakan powerbank Ada pun voltase masukan 9S 5V 9 Plus 12V Kemudian pada bagian belakang pompa Untuk 9S terdapat tempat baterai yang bisa kita pasang baterai AA sebanyak 4 buah Ada pun 9 Plus baterai sudah di dalam pompa AC ini Kekuatan hisap maksimal dari Spektra 9 Plus berkisar 320 mmHg Ada pun kekuatan pompa AC Spektra 9S maksimal berkisar 290 mmHg Spektra M1 dan Spektra M2 Bentuknya mirip Spektra M1 warna biru Spektra M2 warna pink Kemudian perbedaan selanjutnya Untuk Spektra M2 Terdapat tempat baterai untuk 4 buah baterai ukuran AA Ada pun Spektra M1 Baterai sudah terdapat pada pompa AC Spektra M1 memiliki kekuatan hisap maksimal berkisar 310 mmHg Spektra M2 memiliki kekuatan hisap maksimal berkisar 300 mmHg Yang terakhir kita punya Spektra S1 dan Spektra S2 Ini adalah pompa AC Spektra yang memiliki ukuran paling besar diantara yang lain Bentuknya mirip Perbedaannya Spektra S1 berwarna biru Spektra S2 berwarna pink Pompa AC Spektra S1 memiliki kekuatan hisap maksimal berkisar 300 mmHg Pompa AC Spektra S2 memiliki kekuatan hisap maksimal berkisar 310 mmHg Sekarang kita tampilkan 3 pompa AC agar bisa dibandingkan ukuran atau formfaktor dari pompa AC yang telah kita jelaskan tadi Setelah melihat video tadi, kita bisa membuat tabel perbandingan Pertama dari parameter kekuatan hisap atau power suction Paling besar 9 plus dan paling kecil 9S Parameter kedua dimensi M1 dan M2 memiliki ukuran paling kecil Ada pun S1 dan S2 memiliki ukuran terbesar Parameter selanjutnya adalah berat 9S paling ringan Dan S1 paling berat Selanjutnya, pompa AC yang telah terdapat internal baterai adalah M1, 9 plus, dan S1 Ada pun yang bisa menggunakan baterai AA adalah M2 dan 9S Sedangkan pompa AC yang bisa menggunakan power bank hanya tipe 9S saja LCD display digunakan agar kita bisa melihat timer atau berapa lama kita telah memompa Ini dimiliki oleh 9S, 9 plus, S1, dan S2 Terakhir, input voltage DC M1, 9 plus, S1, dan S2 menggunakan 12V Sedangkan M1 dan 9S menggunakan 5V Selain beberapa parameter diatas, saya masih memiliki beberapa tambahan catatan perbandingan pompa AC seperti Yang pertama, pompa AC spektra tipe S1 dan S2 memiliki night light atau lampu malam Sehingga bunda bisa memompa dalam kegelapan kamar Kedua, tipe S1 dan S2 menggunakan mesin motor yang relatif lebih awet Walaupun demikian, jangan takut Karena tipe lainnya juga kuat sampai 2 tahun, bahkan lebih loh Ketiga, bentuk pompa tipe M memiliki desain lebih stabil dibanding tipe 9 Maksudnya disini kita lihat tipe 9 memiliki desain memanjang ke atas Jadi, kalau kita letakkan pompa AC tipe M Itu diatas meja gak mudah terguling Kalau tipe 9 Ditaruh diatas meja, kita dorong dikit Dia mudah terguling Kempat, dari sisi harga nih Kita bisa bandingin antara tipe S Yaitu tipe S1 dan S2 Memiliki harga paling mahal Ada pun tipe 9 dan tipe M Sebenarnya memiliki range harga yang mirip loh Hanya saja tipe 9 terlihat lebih mahal Karena memang Pempakatan pemilihannya sudah dapat 2 corong Sehingga terlihat lebih mahal And then, after we talk about pump Ada juga yang penting yaitu Ukuran corong Dengan ukuran corong yang tepat Fungsi pompa menjadi lebih optimal Karena pengosongan payudara menjadi lebih bagus Nah, spektra punya 3 ukuran Yang pertama ukuran S Atau 24 atau sekitar 24-25mm Ukuran M 28mm Kemudian Ukuran L 32mm Untuk paketan pembelian pompa Itu disertakan Untuk corong yang ukuran 24-25mm Pengukuran corongnya itu berdasarkan Diameter puting ya bun Jadi bukan dari areola Kemudian Pelengkap tambahan lainnya Yaitu Bantalan corong silikon Agar memompa menjadi lebih nyaman Yang panjang Untuk ukuran 25mm Dan yang pendek Untuk ukuran 28mm Makasih ya sudah mantingin video kami Sampai akhir Maaf jika ada yang salah Jika ada pertanyaan atau komentar Silahkan tulis aja di bawah Dan jangan lupa Like dan Subscribe ya Tunggu video kami selanjutnya Thanks